Apa itu jebeting? Jebeting adalah dimana si Lemon akan mencoba untuk menaruh dan merubah dirinya sebagai perangkap. Perangkap? Yes. Iya, ngebet ya, benar-benar ngumpan ya. Mengumpan. Memancing-mancing pergerakan musuh. Dan Rek, oke, hati-hati Rek, karena kamu tidak punya flicker dalam 2 jam ke depan. Yes, benar banget, cukup lama tuh 2 jam ya. Tapi kali ini Lemon sepertinya bakal jadi jebeting sebelum itu, bakal coba diamari lihat. Bad Impact plus Flameshot. Lagi-lagi Lemon diperes di arah top lane. Benar diperes jadi Zeus Lemon. Luar biasa. Kenapa sih kamu tuh langsung meres-meres tangan aku? Oh, gak gitu, gak gitu. Karena gemes banget ini benar-benar lihat Lemon-nya benar-benar gak dikasih ampun. Evo's Legends tahu, Lemon pemain yang luar biasa. Dia tahu semua timing, dia tahu kapan positioning. Tapi ketika Lemon lengah, langsung diambil. Komit, lihat 3 orang komit. Gak ada yang peduli, gak ada yang peduli. Yes, benar banget. Dan di arah top lane-nya, cuma untuk dicicil. Tapi masih ada Bajan juga yang mulai terkena beberapa hit. Masih cukup tebal, masih ada pasif juga. Nambah lagi darahnya, lihat. Masih cukup berani juga. Itulah anaknya Kufra ya. Tinggal ada satu basic attack, nambahnya darah lagi. Dan langsung ada setup juga di arah atas. 1, 2, 3, bahkan ada 4. Ada guruk juga di bawah. Masih belum berani untuk masuk. Masih ada Flea. Seperti yang aku bilang, Finn-nya. Masih ada Flea dan bahkan langsung di stun lagi. Ada Flameshot juga, ada Flicker kanan belakang. Terkena Flameshot lagi dari reaksinya. Mencoba untuk mengharas Luminor Scarlet. Masih ada Time Journey harusnya dari R7. Mencoba untuk masuk lagi. Oh my God, ganteng-ganteng. Serigalanya yang malah harus tumbang. Dan bahkan masih ada Time Journey untuk menyelamatkan teman-temannya. Oh my God, Bajan. Look at that. Tyron River dan juga Tyron Race tiba-tiba mengagetkan seorang Finn dan Phil. Langsung lari terbirit-birit. Aku terkaget-kaget di sana. Iya, tapi masih ada Flea. Seperti yang aku bilang, salah satu counter juga. Untuk Tyron Race yang diberikan sama seorang Kufra-nya. Iya, sebenarnya tapi di sisi arah bottom. Lihat, Rake masih berkecimpung melawan seorang Whisking dan juga LJ. Bersempat dengan seorang reaksi. Ingat, what? Blue buff-nya sudah bakal muncul sebetar lagi. Dan juga red buff-nya bakal muncul. Ingat, jangan sampai tercolong. Tapi dari sini, Whisking juga harus ingat. Blue buff-nya sebentar lagi juga bakal muncul. Ingat. Kita lihat juga di arah bawah, turtle-nya sudah mulai muncul. Dan bahkan Rake-nya langsung dua-ferega. Tapi masih bisa untuk klik arah belakang. Tapi finnya sekarat, mencoba untuk band impact untuk yang kedua kalian. Dan langsung didapatkan Rake-nya juga ditarik-tariin. Pake selendang sarung dari Whisking-nya. Dan bajannya sekarat, Rake-nya juga sekarat. Lihat, ganteng-ganteng Serigala mencoba untuk lari, mengejar. Tapi tidak cukup untuk mengejar karya yang terlalu jauh meninggalkan dirinya. Bener banget. Kita lihat juga tadi ada Flameshot dari Lumineer. Yang ngebuat jarak long distance terhadap relationship seorang. R7 dan juga 1 cukup jauh. Waduh, long distance, long distance. Maaf ya Bang, nggak saja Bang ke slepnya. Pakai sarung Esmeralda? Iya. Sarung Duit. Ini nih, selendangnya. Bahaya banget. Dan fin kali ini bakal coba untuk nge-decoi aja. Cepat buru-buru untuk sekaratin. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, untuk seorang Whisking, kalau aku lebih fokus karena blue buff dulu lagi lagi. Tadi harus dari red buff. Karena yang lebih cepat ngebantuin nge-buff adalah seorang S7. Sedangkan di arah top lane bakal coba dihantem oleh seorang Wan. Lihat pacar. Ini sekali kali ini berhasil mendapatkan seorang lemon. Di flame shot lemonnya. Sekarang tool mau tapi masih bisa survive. Whisking udah loncat tapi ternyata selendangnya tidak cukup sampai. Bajan air red untuk mengusir mundur. It's okay bajannya down. Tapi hierarchy masih mau lebih. Masih mau coba untuk dapetin two red top di arah top lane. Yes, bener banget. Top di arah top lane dan bot di arah bottom lane. Yes, bener banget. Gak salah. Dan tentunya lihat. Whisking bakal dikabar oleh seorang Finn di arah top di arah mid. Bakal ada pertempuran cukup luar biasa. LJ gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Lihat Kari lagi-lagi. Kari itu mampu melunakan, melemeskan yang keras. Yang keras-keras bisa lemes sama Kari. Bener banget. Dipecahkan yang keras-keras. Tank sekeras apapun bisa langsung dipecahkan. Hanya menggunakan damage dia dari pasifnya. Iya, sebenernya. Bukan sebarang bener kali ini. Damagenya. Lihat item yang sudah dimiliki oleh seorang Wan. Mau ke endless battle sebentar lagi. Endless battle. Yes, Roger mau ke endless battle. Dan dari seorang Esmeralda mau ke Kalamity Reaper. Kalamity Rapper. Iya, sebenernya. Kalamity Rapper. The Way of Dragon mengarah senang LJ. Ada Jet Kunta. Tapi masih bisa untuk menggunakan imunitinya dengan baik. Lemon udah mulai masuk juga di start. Tapi eliminerai sekarang masih bisa ada time journey. Karena belakang masih bisa untuk survive. Masih bisa bertahan. Dan bahkan kita lihat juga pergerakan yang dilakukan dari Arar Q. Mencoba untuk fokus ke Arar Q. Karena diginya harus terpaksa pulang terlebih dahulu. Iya, sebenernya. Tapi kali ini lihat. Udah bakal coba diserang di arah Midland oleh tim Arar Q. Bener-bener objektif gaming Whisking. Bagus banget berada di garis depan sana. Dia udah punya buff Tartle. Nanti dia punya Frostmourne Shield. Lihat darah putihnya. Ini bakal menjadi darah putih yang cukup banyak untuk Whisking. Iya, bener banget. Dan kita lihat mulai untuk direbut juga. Dan ternyata ini over turn-nya. Mendapatkan buff merah dari tim Evos. Oh my God. Finn yang menggunakan Kagura dengan payung seperti ojek payungnya. Bener banget ojek payung. Tapi kali ini berhasil mendapatkan buff. Ditambah lagi tandanya One gak punya red buff. Damagenya bakal berkurang kali ini. Ini harusnya ketika dari pemain tim Arar Q. Hoshi sedang melakukan Tartle. Evos coba untuk dapetin satu buff red di arah bottom dari tim Evos. Iya, walaupun agak jauh juga sih jaraknya. Cukup jauh juga harus melewati sungai. Rumputan juga di arah hutan ya. Tapi racknya di arah bottom-nya bertemu dengan lemon. Dan mencoba untuk masuk juga kah? Enggak ternyata masih ditahat. Tapi ada lemon dengan wave dragon dari racknya juga. Langsung flicker ke arah belakang. Tapi ada ya over turn. Dan bakal langsung dikomboin sama Flameshot. Sedangkan di arah mid-landnya Tyrant Rage-nya dari panjang jajan jajan jajan. Dan LJ-nya juga langsung diharas. Tapi terbuka bebas di arah mid-nya. Dan tiba-tiba ada whisky dari arah belakang. Mencoba untuk menamankan luminernya. Tapi masih bisa kabur. Dan masih bisa survive ke arah belakang. Oh my God. Ini perubahan terbesar dari luminer. Satu. Lihat, dia punya ultimate. Dua. Kedua, dia sabar banget. Tiga. Ketiga, dia benar-benar gak gunain itu karena dia tahu dia bisa survive. Biasanya. Udah bang, terus aja ke 10. Kamu nih marah-marah aja loh. Kamu udah gitu loh. Bener banget loh. Udah 130 like juga tentunya. 20k like lagi. Ayo let's go sobat Mobile Legends. Dimanapun kalian berada. Tunjukkan kekompanan kalian. Terkece, tersolid. Terkece, tersolid. Terkece, tersolid. Terkece, tersolid. Terkece, tersolid. Udah bang, udah bang. 20k doang. 20k like doang. Kita langsung goyang mama muda. Goyang mama muda. Oke, langsung lanjut. Back to the game. Back to the game. Dia mendapatkan Dito Wonder lagi. Dan bahkan dari whisking-nya. Masih well from banget. 2-0. Belum tertumbang sama sekali. Begitu dia dengan One. Tapi liat Finn ya. Wih, dapet Cyclone Eye. Pas banget momennya. Dia bisa kepleset. Seperti kena pisang. Iya. Ada pisang bounce Q. Dan juga tentunya di arah bottom lane. RRQ berhasil mendapatkan turret. Iya, disiplinnya RRQ. Dia owning. Tapi dia gak mau kehilangan momentum. Mereka tetap objektif ke arah turret. Dan dapetin tiga turret dari tim EVOS Legends. Yes, terkena stun. Bahkan luminernya sabar banget. Walaupun dia terkena banyak banget damage. HP-nya low banget. Tapi dia tidak sembarangan untuk mencet time journey-nya. Yes, itu sih perubahan yang cukup signifikan. Sabar banget luminernya. Benar. Oke, One-nya terkena damage juga. Yang overdend dari seorang Finn ya. Dway of Dragon. Tapi tidak. Masih ada fleek arah belakang. LJ-nya belum ada wall chart juga. Hanya mengikis sedikit demi sedikit damage. Yang diberikan ke arah show-nya. Dan sedangkan oke, turtle-nya tadi ya. Sudah didapatkan oleh Whisking. Lihat, darah putihnya penuh banget. Boss masih cukup tebal juga, boss. Dan bahkan lemonnya. Lihat langsung di-slow juga dengan menggunakan Flameshade. Dan lemon juga harus tumbang sama seorang One. Oke, sedangkan itu LJ kalian bisa menahan damage. Sedangkan cukup banyak kali ini. Ini adalah momentum-tum untuk EVOS Esports. Atau EVOS Legends memberikan damage di arah top lane. Lihat, semuanya sudah standby on position. Finn kali ini. Ada One. Lihat damage-nya terlalu besar. Hingga overtaudah di pop-up. Dan sedangkan itu Bajan. Yang mengganggu pergerakan dari seorang Whisking. Bajan harus mundur. Kali damage terlalu besar. Dan Whisking, lihat darah putihnya. Banyak banget. Hampir full semua bar-nya. Yes, tapi belum ada Falling Star Moon digunakan oleh seorang Whisking. Masih sabar menunggu saja R7 yang mencoba untuk mendefense. Tapi lihat ada 1, 2, 3. Bahkan ada T-Race juga. Dan langsung hilang. Whisking-nya versus everybody. Mencoba untuk dibantu LT-nya juga. Mencoba untuk masuk. Ada Finn juga. Belum dikeluarkan Umbrellanya. Dan hanya membersihkan minions-nya di arah top lane. Oh my God. Lihat Evos Legends. Membalikan keadaan. Yang tadinya RRQ owning dari early game. Kali ini Evos. Benar-benar sudah bisa stabilin lagi permainannya. Karena tadi sempat tercolong salah satu buff. Red buff-nya lagi bisa dibilang ya. Dan stabil lagi permainan dari kedua belah tim. Ini El Classico. Luar biasa. Yihnya overtaudah. Luminar-nya santai banget. Dan belum digunakan. Seperti yang aku bilang. Walaupun sudah dicicil abis-abisan. Tapi time journey-nya. Itu kayak ada lock tersendiri. Gak mau digunakan secara asal sama luminernya. Ya Allah. Tapi benar-benar ya. Mancing fans dari Macan. Dan juga fans Raja ya. Kenapa? Bahaya banget. Tadi bilang 120 kan. Sekarang berapa? Udah 132 bang. Buset ya bang. Dikit lagi bang. 18 ribu like-lagi. Langsung di like-like aja song-song-song. Langsung kita balik ke dalam game. Lihat. Udah punya. Beletang despair. Menuju ke arah Endless Battle juga dari. RKT. RKT. Dan kita lihat juga dari Finnya. Sudah mengamankan. Necklace of Durance. Atau NOD. Ini bisa kita sebut. 4 detik lagi. Lord akan muncul. Masih mencoba untuk setup lagi. Dari atasnya. Reknya juga masih farming. Dan bajannya. Dia membuka semua rumput yang ada ya. Di ini apa? Pangkas habis-habis. Tapi ingat. Tapi ingat. Air 7. Udah punya Scarlet Phantom kali ini. Air 7. Bakal bisa ngegarukin semua punggung tim Evos Legends yang gatel. Dan One. Udah punya Demon Hunter Sword kali ini. Bakal coba langsung objektif ke arah Lord. Dan sepertinya. Udah terdengar oleh para pemain dari tim RRQ. Bakal coba di zoning out. Dan LG is coming kali ini, Boss Hornet. Ada buaya darat. Dan bahkan. Gak dipegang. Gak dipegang. Benar, benar. Ditahan. Dan bahkan di reset kembali. Whisking versus everybody. Kembali hadir lagi. Whisking-nya sekarang. Dan bahkan lihat damage-nya dari Surah Karim. Terlalu besar. Dan bahkan LG-nya juga. Double kill. Dapatkan oleh Surah One-nya. Time Journey dikeluarkan. Lihat Finnya juga sekarang. One-nya. Triple kill. Looking for Maniac. Lihat di kecer Lemon-nya. Didapatkan oleh Muhammad Ridwan. Oh my God. Why didapatkan oleh TV Boss Legends. Langsung objektif gaming terhadap Lord kali ini. Dan lihat rank-nya. Dia gak mau siasin kesempatan. Dia dapetin satu turret. Dan Bajan. Bajan melakukan cutting minion terhadap para pemain dari tim RRQ Hoshi. Yes. Benar sekali. Dan langsung dapatkan Lord-nya. Tanpa menunggu untuk menit ke-12. Sudah full. Lihat 15 levelnya dari Muhammad Ridwan. Dan Bajan-nya. Sudah mulai memberikan sticker-sticker Alice. Yang sangat amat lucu memberikan lope-lope. Seperti cinta Ranger Mas kepada kalian semua. Yes. Benar banget. Dan tentunya kali ini bukan hanya itu. Seperti cinta Bung Kode dengan Bani yang berada di Banjarmasin sana ya. Panda Bani. Aduh Oji. Gue sebut juga mantan. Gue tabrak aja loh. Lihat kali ini replay by Realme. Permainan yang dipaksakan dari tim EVOS. EVOS disini bisa dibilang maksain. Dia maksain untuk dapetin seorang Whiskin. Ketika dia dapetin seorang Whiskin. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Udah gak ada lagi yang bisa maju ke backline dari seorang One. R7-nya juga gak bisa berbuat banyak kali ini. Dan Lemon udah gak bisa bertahan. Walaupun dia bisa dibilang tombol banget. Sabtu bad impact doang. Setengah darah. Setengah darah. Bener sakit banget ini. Ini udah mulai karalit game juga. Ranger Mas udah mulai masuk juga. Lortel. Lihat Tyron Revenge ya. Tyron Revenge ya. Bahkan dari sana kebacan. Mengenai 3. Dan bakal langsung hilang juga kagurannya. Walaupun Goofreng juga harus tebak. Astaga boleh dapatkan. Hanya Trisha Lemon dan R7-nya juga diserang. R8-nya langsung hilang. Base-nya terbuka bebas. EVOS Legend. Apakah mereka bisa 2-0 didapatkan? Sudah mulai spam sigar dan base yang terbuka. Dan inilah dia. El Classico. EVOS Legend. EVOS Legend. Menerkam Sang Raja.